Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Memperbagi sebuah printer Dengan merek HP Dengan tipe HP Intime 315 Dengan kejalaan perusahaan Tombol Atau indikator berkedip Jadi indikator berkedip Seperti ini Berkedip-kedip Dan Pada Angka 0 Terdapat Tanda seru Kerusakan seperti ini Rata-rata Umumnya Terjadi pada Cartridge Dan untuk Cartridge HP Tidak bisa dideteksi Apakah Cartridge warna Atau hitam yang rusak Jadi Kalau memang Teman-teman ada Dana Silahkan Cartridge Diganti Seperti semua Jadi Sekarang Saya akan Coba Ganti Cartridge Secara Keseluruhan Dua Cartridge Saya Ganti Oke Sekarang Coba Saya Buka Dan Saya Ganti Kedua Cartridge Dan Cara Membuka Cartridge Yaitu Dengan Cara Ditekan Bagian Yang Hijau Ini Ditekan Kebawah Kemudian Dianget Keatas Cartridge Ditekan Kebawah Kemudian Diambil Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Saya Siapkan Cartridge Yang Jari Saya Matikan Dulu Brinter Sekarang Saya Sudah Menyiapkan Cartridge Yang Baru Ya Ini Dengan Tipo M0H 5 0 AA Ya M0H 5 0 AA Ini Untuk Cartridge Black Atau Hitam Disini Masih Ada Penutup Bagian Tinta Masuk Ya Kemudian Disini Masih ada Segel Kita Lepaskan Segel Seperti Ini Lalu Kita Pasangkan Yang Hitam Ditanda Hitam Ya Kita Dorong Kemudian Ganti Cartridge Yang Warna Yang Warna Ini Juga Sama Ya Tipenya M0H 51 AA Untuk Warna M0H 51 AA Maaf Untuk Yang Warna M0H 50 A Yang Hitam Yang 51 AA Ini Untuk Yang Warna Kita Ambil Karat Penutup Kemudian Kita Ambil Juga Segel Seperti Ini Yang Kita Pasangkan Kita Dorong Ya Kita Dorong Lalu Kemudian Bagian Yang Hijau Di Atas Kita Tekan Ke Bawah Untuk Mengunci Kemudian Kita Tutup Seperti Ini Seperti Ini Ya Oke Sekarang Kita Coba Nyalakan Ya Apakah Masih Sama Kejalannya Tanda Error Sudah Tidak Muncul Teman Teman Sudah Muncul Tanda B Yaitu Printer Tadinya Hanya Tanda Nol Dan Ada Tanda Seru Di Tengah Angka Nol Sekarang Sudah Normal Tidak Ada Tanda Error Jadi Kita Coba Untuk Melakukan Pencetakan Coba Oke Sekarang Saya Coba Untuk Mencetak Coba Untuk Mencetak Kita Pilih Yang Catering Yang Printer HP Dizet HP Dizet 2300 Series Oh Maaf HP IN Karteng 310 Series Kemudian Untuk Print Kita Pilih Karen Peks Biar Cetak Satu Print Dan Kita Pilih Oke Kita Lihat Pergerakan Print Oke Teman Teman Ya Printer Sudah Melakukan Pencetakan Kita Tunggu Ke Berapa Saat Mencetak Kita Ulang Lampu Mencetak Sudah Keluar Sudah Keluar Sudah Keluar Ya Tunggu Sebentar Adik Terima Adik Berapa Tidak Selamat Lelah Tidak Tidak Tekan Tidak Tular Tidak 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 buka untuk mencetak lagi untuk kertasnya ya dokumen untuk warnanya sudah normal semua ya dan disini sudah tidak muncul error lagi ya ketika di biang berada di kertas tadi sudah ada kita coba mendesak kita lama responnya halo halo betul diambil diambil ambil ya ambil ya ambil ya ini ini ada tampilan ini oke ini baru tetap mungkin oke teman-teman ya sudah normal ya tiba-tiba lihat di lihat di lihat di sudah normal untuk mencetak ya mencetak normal baik demikian teman-teman ya cara memperbaiki printer HP dengan tipe HP inteng ke-15 dengan kecara kerusakan error ya ini memang kerusakan pada kartrid ya untuk kartridnya harganya untuk satu paket warna hitam dan warna ini sekitar 800an ya oke semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih